Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat ananda semua yang mengambil mata kuliah kapitas selekta matematika terapan. Baik, pada video kali ini akan Ibu berikan arahan sedikit tentang GLM, Balance ANOVA, dan arahan untuk ujian tengah semester mata kuliah kapitas selekta matematika terapan. Langsung saja, kita bahas tentang general linear model dan penerapannya dalam Six Sigma, namun sekarang hanya Ibu berikan arahan sedikit, lebih lengkapnya akan Ibu berikan video tutorial per software nanti malam. Kemudian sama seperti Balance ANOVA juga dan penerapannya pada data-data Six Sigma akan Ibu bercontoh dan videonya menyusul. Kemudian yang akan disampaikan pada arahan untuk ujian tengah semester adalah bagaimana prosedur dan hal-hal serta poin-poin yang harus ananda lakukan semuanya, serta Ibu akan menyampaikan pembagian kelompok, dan jika ada yang kurang berkenan dengan pembagian itu bisa disampaikan kepada Ibu di grup atau PC, boleh. Namun Ibu harapkan dan Anda semua tidak keberatan dengan pembagian kelompok yang Ibu buat, karena pada dasarnya seorang Black Belt itu harus bisa bekerja sama dengan siapapun, dalam tim apapun, dan harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Dalam satu perusahaan, ketika ada semacam resafel atau rolling-rolling per divisi, maka ananda nanti tidak akan merasa canggung lagi, karena ananda sudah bisa menempatkan diri pada tim manapun. Baik, langsung saja kita lanjutkan bahasannya ya. Baik, untuk GLM ini, video yang akan Ibu sampaikan nanti menyusul, mudah-mudahan nanti malam rampung ya videonya, yaitu pengantar penggunaan software untuk GLM, kemudian penggunaan open source software PAS untuk GLM, dan datanya adalah data Six Sigma, kemudian penggunaan open source software GISP, SPSS, menggunakan Microsoft Excel, dan juga menggunakan software Gretel. Itu masing-masingnya akan disampaikan dengan menggunakan data yang kerap digunakan oleh perusahaan. Statistical Modeling itu ada empat pembagian besarnya, yang pertama itu General Linear Models, ANOVA, Regression, ANCOVA, kemudian dikembangkan menjadi Generalized Linear Models, yang terdiri atas Logit Probit Models, FASOng Models, dan Gamma Models, dan dapat juga dikembangkan menjadi Mixed Models, yang terdiri atas Repeated Measures, Change Over Trials, Sub Sampling, dan Cluster Data, kemudian akan di-merge menjadi Generalized Linear Mixed Models, Mixed Models for Non-Normal Data. Kemudian sama, Balance ANOVA juga akan ditutorialkan menggunakan software GLM, software PAS, software GISP, SPSS, Microsoft Excel, dan juga Gretel. Baik, langsung kita arahkan UTS-nya akan seperti apa. UTS-nya insya Allah Sabtu ini, yang nanda pada tanggal 26 Maret 2022, dan kita selenggarakan secara online, karena jumlah kelasnya 35 dan sangat penuh, khawatirnya nanti kita melanggar prokes, kalau kebanyakan di ruangan yang agak sempit juga, R04. Kalau misalkan ruangannya agak besar, mungkin bisa, biar bisa berjarak duduknya. Oke, langsung saja. Lagi pula, kalau misalkan presentasi kelompok, itu akan memakan waktu, kalau misalkan dimulai di sore hari pada pukul 16.30, itu akan kemungkinan selesainya pukul 19.00, dan ruangan sudah dikunci cleaning service, dan kita tidak bisa menggunakan lebih dari pukul 6 sore. Oke, UTS-nya berupa presentasi kelompok, mahasiswa yang mengambil MK Capsule ini akan dibagi menjadi lima kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri atas tujuh orang. Tiap kelompok diminta untuk menemukan artikel pada jurnal online terkait GLM dan Balance ANOVA. Kriteria artikelnya adalah artikelnya melampirkan data, bukan hanya sekedar hasil analisis dan interpretasi saja. Tiap kelompok harus memilih artikel yang berbeda dan melaporkannya di grup WA MK Capsule, agar artikelnya tidak dipilih oleh kelompok lain. Poin pertama dalam UTS ini, tiap kelompok wajib meringkas dan atau mereview artikel pilihannya yang sesuai kriteria. Poin kedua, ringkasan dan atau hasil review artikel tersebut disajikan dalam Microsoft Office PowerPoint. Poin ketiga, tiap kelompok wajib menganalisis data yang ada di artikel dengan software yang berbeda dengan yang di artikel. Contoh, jika kelompok satu menemukan artikel yang menganalisis GLM dengan SPSS, maka kelompok satu harus menganalisis data yang sama dengan menggunakan Gretel atau PAS atau GISP. Poin keempat, hasil analisis data pada poin ketiga juga disajikan dalam bentuk PPT. Dan PPT lengkap, tiap kelompok insya Allah akan dipresentasikan pada kuliah online Sabtu sore weekend ini. Selanjutnya, nama-nama kelompoknya adalah sebagai berikut. Jika ada yang keberatan dengan pembagian ini, boleh komplain ke ibu, ibu beri waktu sampai nanti malam. Boleh mengkomplain. Misalkan minta di-change sama siapa, tapi harus cari dulu ya teman untuk tukarannya. Boleh seperti itu, tapi sampai nanti malam saja. Kalau besok sudah tidak diterima lagi, dan ibu harapkan anak-anak semua tidak komplain justru ya. Karena seperti ibu sampaikan tadi, seorang black belt yang baik itu di dalam suatu perusahaan tidak akan memilih-milih mitra, tidak akan memilih-milih partner kerja, tidak akan memilih-milih rekan kerja. Dan bisa menempatkan diri pada divisi manapun. Oke, kelompok 1, Riva Fadila, M. Arief, Chandra Buwana, Debi, Alex, Rizki, dan Nadia Azhara. Kelompok 2, Pututriani, Febi Maudia, Dwi Gian, Maria, Emma Zasra, Fitriani, Riyadu Solehah. Kemudian kelompok 3, Nadia Oktari, Nurul Hasanah, Penny Juniarti, Rini, Deano Frianti, Ira Selvia, dan Lisa Arianti. Kelompok 4, Andi Zakiah Ramadana, Siti Nurhalizah, Tri Aulia Wahyuni, Nabila Tulfigriyah, Widia Yohana, Dinda Teguh P. Kemudian kelompok 5, Melva, Margareta, Hosni, Ade Putra, Nadia Ulva, Teodora Tantri, dan Seprika. Baik, demikian anak-anak semua arahan ibu, terutamanya untuk UTS kita di mata kuliah kapsel. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sukses sejati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses seharan. Selamat pagi, salam sukses seharan. Selamat pagi, salam sukses seharan. Terima kasih.